saya al-barbas pernah bas nah, tekstufa kalau kita lihat dibaca sekarang sebetulnya si al-ayasi ini seorang traveler kayak Ibnu Batuta tapi gak seperti Ibnu Batuta kalau dia hanya sampai hijau terus balik lagi beberapa kali, 3 kali pulang balik sampai di dataran Mediterania dia menyatakan bahwa jadi mendapat informasi barang siapa yang memberikan komentar terhadap tekstufa dan itu menarik perhatian secara apa istilahnya menarik perhatian dari para sultan atau raja ketika itu, dia akan mendapatkan hadiah, baik itu di India, di Mesir di Hijaz, maupun di negeri yang lain, artinya dalam sebetulnya kalau kita mengacu pada komentar atas tufa itu bukan cuma satu bukan cuma ada yang di Nusantara apa mungkin terus kemudian ada Ibrahim Al-Qurani terus ada namanya adalah Abdul Ghani Anabulusi juga terus juga ada tekstufa dari Bagdad juga ada tekstufa dari yang lain tekstufa ini apa? dia menariknya adalah di sebuah tempat yang sangat jauh mungkin maksudnya di Nusantara tekstufa ini jadi buku silab bukan silabus apa istilahnya ya buku pengantar yang dibawa anak-anak padahal tekstilannya sangat filosofis dan berbahaya saking berbahaya sebetulnya tidak sadar anak-anak ini karena bentuknya yang sangat tipis jadi dianggap sebagai kayak ala-la tanah luna semacam itu jadi tapi tekstilannya sangat filosofis sebetulnya karena berisikan ajaran-ajaran yang bersifat wahdatu buju dan sebagainya yang sebetulnya perlu dipahami ajaran seperti ini buat yang mahasiswa yang di madrasa alia misalkan bukan madrasa alia SMA ya alia disini artinya dalam advanced student kayak mas ginanja dulu pernah di Lirboyo itu sudah alia artinya sudah mahasiswa sebetulnya cuman kemudian ke Cairo dan sudah intinya seperti itu nah mengapa tekstufa itu sangat penting dan disini berbunuhnya juga memiliki beberapa dan kemudian ini tekstit habudzaki adalah sarah terhadap tekstufa saya pikir semalam tak omnek kayaknya haris cuman saya gak sempet karena ada ada janjian nonton film terus kemudian kita disini juga ada tekst nah ini sangat manis sebetulnya dalam bahasa jawa yaitu ijazah nasabandia dan sakarya terhadap dari saya Ibrahim Al-Qurani juga saya Yusuf Makosar saya Yusuf Makosar yang menjadi ketua makam agung dari Kesultan Banten kepada Sheikh Abdul Karim Al-Bantani saya mendapatkan informasi dari Mas Ginanjar sebetulnya Sheikh Abdul Karim Bantani ini juga satu bagian dari Nira bangsawan dari Kesultan Banten saudaranya Sultan Agung Tirta Yasa nah Sultan Agung Tirta Yasa ini kan teman teman akrab dari saya Yusuf Makasari kan sejak muda mertuanya juga mertuanya juga kayak Kurani dengan murid dan tapi kalau ini teman teman mertua jadi kembali pada Sheikh Abdul Karim Al-Bantani juga kita ketahui di Kurpus Nasional beliau ada satu kitab dari Sheikh Ibrahim Al-Qurani yang dinamakan Kusabil sebuah kitab teologis yang sebetulnya satu taksi itu bisa dijadikan disertasi karena sangat kompleks isinya disitu dan ada semacam pemikiran as'ariah yang baru tapi singkat saja disini terus kemudian yang kedua adalah Bayan Bayrut Tauhid Al-Maha ini dan kutipan ada kutipan dari Al-Qurani yang kemudian di dalam teks lain juga ada satu risalah dari Samsuddin Sumatrani atau Samatrai atau terserah yang penting kita konsisten dalam menamakan seseorang dan kemudian yang teks yang sebelah kanan nah ini sebetulnya teks yang saya tidak duga-duga ternyata ada karena selama ini tidak ada yang tadi saya sebut teks kos dusabil kos dusabil ini tebalnya kalau tidak salah segini semacam 500-600 halaman kalau dihitung mungkin 300 folio kalau dalam manuskrip itu adalah syarah atau komentar terhadap nazom-nazom ataupun sair-sair dari Tauhid yang dikarang oleh Ahmad Kusasi tentu saja sayangnya tidak se apa apa kalau di Mas Ginajar Johar Maknud dan macam-macam tidak dihafal oleh banyak mungkin pada zamannya dihafal tapi Sekurani memberikan komentar yang sangat tebal dan ternyata kalau kita baca di keterangan dari Abdurahuf Singkeli dalam Sulamur Mustafid beliau memiliki dua syarah yang pernah lebih besar sementara yang kedua yang lebih besar ternyata di Leiden kita menemukan ternyata ini kalau saya menemukan sebetulnya komentar dari kos dusabil dan ini sebetulnya dalam konteks pemikiran di Timur Tengah pada zaman itu secara teologi sangat manis dan juga transbiter Nusantara disinilah disebut sebagai apa istilahnya disini Syarhus Sogir kalau tidak salah nah kalau kita misalkan ada ada beberapa manuskrip misalkan ada juga bukan cuma syarah minornya saja tapi juga mukhtasornya jadi ada ikhtisar ada apa istilahnya ada singkatan dari bukan singkatan ringkasan dari syarah ataupun komentar yang ditulis ini tapi yang syarah minor ini ternyata sekarang adanya di Leiden dan beliau nanti kita lihat di bagian ketiga bagaimana beliau sebetulnya ingin menelisik ini dari mana itu sumber manuskripnya berasal dan kemudian ada juga teks tentang Shatariah yang menyebut bahwa Sekusasi dan Al-Qurani juga bagaimana mencapai fana sebagainya terus juga ada teks Samsuddin Sumatrani tentang Nurudha Poik dan sebagainya dan yang sebelah kanan adalah zikir yang disusun oleh Syabro of Singkli berasal Asim yang tadi saya sebut sebetulnya beliau bukan hanya mengarah tentang Tanbihul Masih tapi juga mengarah zikir ini yang disusun kalau kita baca bagian awalnya itu sangat mirip dengan teks Asim Tumajir kedua karya dari Syah Ampat Kusasi sudah diterbitkan di India jadi tapi yang lainnya masih banyak kemudian juga ada Tanbihul Masih terus juga kalau kita bahas tentang misalkan salah satu pertanyaan terhadap Syah Ibrahim Al-Qurani di Madinah misalnya tentang seorang yang meninggal terus kemudian mendapat apa penampakan sebelah kanan apa itu setan atau saya lupa warnanya merah apa warna hijau apa nah beliau mengarah kitab yang dinambakan Al-Kasul Muntator juga ada tentang teks Jawa dan penyebutan beberapa buku tentang Al-Qurani artinya disini bahwa saya ingin menandaskan informasi yang ada di dalam di dalam kitab ataupun manuskrip di Nusantara ini bukan hanya terkait dengan beberapa teks dari saya Ibrahim Al-Qurani yang sangat populer misalkan tapi kita banyak mengetahui informasi tentang karya-karya dari Ibrahim Al-Qurani yang lain misalkan Al-Masrakul itu itu tentang teori tentang Af'al atau human action itu seperti apa apakah kita apa istilahnya terbebas seperti free will mu'tazilah atau sebetulnya kita memiliki independensi tapi birnilah dengan kehendak Tuhan tapi kayaknya menarik juga ya kalau menelusuri pemikiran teologis ini terutama secara as'ari dalam abad ke-17 karena ternyata setelah Imam As'ari dan kemudian apa istilah ulama as'ari roh sebelum Al-Qurani juga banyak pertentangan tentang konsep-konsep teologis dan disitu Kurani juga ada satu kontribusi yang sangat penting ketika beliau ingin menelisik meneliti pemikiran seseorang beliau langsung membaca teks aslinya jadi beliau langsung membaca misalkan Imam As'ari kitab Al-Ibana misalkan Viu Sulidiyana langsung bahkan beliau banyak juga mencari dimana manuskripnya yang jarang ditemukan lalu kemudian beliau membaca apa pendapat setelah Imam As'ari lalu kemudian beliau memberi kesimpulan bahwa beberapa pendapat Imam ataupun pengikut As'ari setelah Imam As'ari itu kurang begitu tepat tentu merujuk pada pendapat Imam As'ari jadi unik sebetulnya dari segi metodologi pemikiran beliau terus kemudian juga nah ini juga ada beberapa nama lain kita mungkin abad yang menerima yaitu silsilah ataupun ya otoritas satariah disini dari keturunan Al-Qurani artinya semua terutama bahkan di Aceh juga kalau kita disunting bukunya oleh Kak Oman tentang tarekat satariah di Jepang kemudian anaknya yang dinamakan Muhammad Tahir Ibrahim Al-Qurani juga memberikan banyak silsilah teks dan ternyata tidak hanya jatuh disitu kemudian cucu cicitnya juga memberikan yang sama artinya disini ada kesinambungan kepada ulama Nusantara yang pada abad ke-18 kita ketahui bahwa kemudian sebetulnya ada ulama kurdi yang lain yang dinamakan Saman Al-Qurdi nah kita banyak banyak tentang konsep-konsep numerologi ilmu jamal ramalan juga ada apa ya ilmu tentang yang kalau di barat ilmu-ilmu seperti ini sangat menarik karena sifatnya yang esoteris dan belum tentu kita memahami sesuai dengan gambar ini artinya apa ini terus rumus dengan kalau ilmu huruf kan atau misalkan yang terkait dengan angka-angka 1, 2, 3 mungkin mas Ginas saya siap dulu tentang di pesantren tapi saya tidak cukup harus ini sebetulnya spesifik intinya adalah ada ada gambar-gambar yang menarik yang bisa kita telah lebih lanjut terus kemudian ada juga teks di Sumater di Sumater di Sumater di Sumater sebetulnya Snooker itu kolaborator ataupun terlalu nanti saya di Bandung juga nanti mas Jajang kesempatan harus ke sini konfirmasi juga ada teks jauhar al-koh hal al-haqqo'iq dua dua teks dari sampai juga disini mungkin ini terakhir ya oh ada lagi referensi tentang teks Jawa dan Arab saya sebut tadi tentang ilmul Jafar dan ilmul Quruf yang menyebut salah satunya juga ada dan Al-Qurani dan Tufah ternyata seburan Puri juga saya gak tahu apakah di Perpustakaan Asma Jakarta mereka memiliki satu teks ini Al-Haqqo'l Mu'afiqo'i Syariah jadi kayaknya setelah teks Tufah yang dibawa anak-anak di Tata Karla itu sekolah ibtidah madrasi ibtidahiyah ketika itu lalu kemudian ini menimbulkan kontroversi mungkin sebelum beliau meninggal tahun 1620 beliau mengarang kitab ini Al-Haqqo'l Mu'afiqo'i Syariah bahwa apapun yang terkait tentang pemikiran pemikiran hak-kekab yang gampangnya wahadutul wujud anak-anak Al-Haqqo'i sebetulnya tidak bertentangan dengan prinsip Syariah Islam sampai beliau menulis ini pun teks singkat sebetulnya nah dari teks Burhan Puri ini kita ketahui bahwa tulisan dari Burhan Puri itu sebetulnya banyak dan beberapa diantaranya tersebar di Asia Tenggara bukan hanya kitab yang saya sebut tadi Kefatul Mursalah nah kesimpulan di bagian kedua ini yang pertama adalah tulisan Sdok Furgonye tentang Islam Jawi atau Islam Nusantara Southeast Asia Asia Tenggara abad ke-17 berusaha dilacak dari aspek transmisi pengetahuan di Samudera India baik itu yang pertama terutama dari sumbernya mungkin kalau kita sebut epicentrumnya Arabia maupun di India karena kaitan antara Gujarat dan Nusantara itu dari 1400-an kalau dalam imajinasi saya dan juga menurut pendapat dari Anthony Jones di Australia sudah sepuluh beliau 90-an tahun juga banyak sekali jadi sejak zaman awal Wali Somo Gujarat Nusantara terutama Asia itu sangat terkait dan terkaitannya juga dengan di Yaman dan di Madinah dan Mekan tapi tampaknya belum selesai seperti ini hanya kesimpulan atau hipotesis dari saya ia hanya menulis sedikit catatan tentang kusasi yang disebutnya sebagai remarkable personage apalagi tentang Mullah Ibrahim Mullah Ibrahim ini sebutan dari Ibrahim Al-Qurani disebut Mullah Mullah itu kayak sebutan ulama sheikh di dunia Persia dan Usmani ketika itu mungkin diterjemahkan di bahasa Arab jadi Mun-la biasanya mungkin seperti itu karena banyak kalau ulama dari Kurdi atau Persia atau Usmani terus kemudian di edit ataupun ditulis ulang di bahasa Arab itu jadi Mun-la menurut saya itu mungkin bagian Mun-la aslinya padahal Sudokur Blodje menulis catatan banyak di manuskisnya tentang figur Al-Qurani nanti ada sedikit contohnya yang kedua adalah pelacak aspek-aspek dari pemikiran Sufisme Ibnu Arabi Abdul Karim Al-Jili dan juga meneliti bagaimana Samsuddin Sumaterani lalu Singkeli dan kedua gurunya Kusasi Kurani tapi kemudian yang saya telisik dari naskah ataupun korpus yang dimiliki oleh Senoh Perluannya beliau tidak ada satupun naskah dari Nuruddin Arandiri ini perlu ditelahat juga kenapa apakah Karim Arandiri kemudian berusaha untuk membuat fatwa yang membuat zindik pemikiran-pemikiran Samsuddin Sumaterani dan macam-macam dan kemudian memberikan efek yang luar biasa hingga bukunya dibakar dan pengikutnya ada yang meninggal karena konflik politik sampai tahun 1640-an bahkan sebetulnya berlanjut dialognya sampai akhir abad ke-17 dan itu memberikan sebetulnya di sisi yang lain adalah beberapa ataupun bukan beberapa masifnya tudingan terhadap aliran yang disinyalir sebagai sesat itu sebetulnya dari abad ke-17 bahkan hingga zaman saat ini kalau kita tidak membaca teks aslinya seperti apa terus kemudian adalah informasi tentang transmitters of Sufism dan pengetahuan Islam dari Madinah ke Nusantara yang seperti kita sebut tadi ada ada beberapa ya termasuk juga yang bernama seorang murid yang bernama As'ari dari Bengkulu nama-nama lain yang mungkin bukan elit kesultanan nah saya memiliki satu diantaranya di teksi saya menulis pemikiran Ibrahim Al-Qurani menjadi dan juga Ahmad Kusasi menjadi sangat populer pada zamannya karena murid-muridnya kemudian menjadi orang yang sangat penting di berbagai kesultanan di seluruh dunia di Indonesia tadi kita sudah sebut ada Bro Singkeli saya Yusuf Pakasari di dunia Usmani juga pemikiran beliau beliau berteman juga dan mengirimkan buku beliau ke seorang bukan seorang rezim Koprulu Koprulu itu adalah Perdana Menteri Usmani yang sangat berkuasa pada zaman itu jadi sultan hanya sebagai kata-kata simbol bahasa sekarang tapi yang memiliki tampu kekuasaan yaitu dari Koprulu rezim nah Koprulu ini sangat penting juga karena saya Ibrahim Al-Qurani kan juga seorang muhadis ahli hadis ternyata banyak sekali keterkaitan dari rezim Koprulu di Usmani di tengah abad ke-17 sehingga memiliki banyak koneksi dan juga berteman dengan dengan sarjana salah satunya saya Ibrahim Al-Qurani di sisi lain juga pertemanan jaringan beliau dengan Maroko dan sebagainya di Maroko juga banyak sekali murid beliau yang orang hebat pada zamannya bukan saja dekat dengan sultan tapi juga semacam kalau zaman sekarang rektor dari sebuah universitas bayangkan kalau rektor dari sebuah universitas gurunya adalah kalau kata-kata sekarang siapa dari Al-Azhar tentu saja saya misalkan Tayyip Al-Azhar kemudian ditransmisikan pemikiran Indonesia semacam itulah kiosenya terus kemudian yang terakhir adalah dari koleksi manuskrip ini ditambah dengan keterangan di perpustakaan nasional dan perpustakaan Aceh perlimaan atas pemikiran teologis di Madinah itu banyak sebetulnya bukan cuma satu dan bukan cuma hitam putih saja yaitu soal misalkan Shatariah yang dari tarekat Shatariah itu sendiri sebetulnya banyak sekali hirisan-hirisan yang bisa kita kaji nah aspek yang ketiga yang ingin saya bahas adalah bagaimana kita melihat arsif dari Snob Hurdonyo dilihat sebagai sebuah kaitan transregional jadi kalau transnasional mungkin gampangnya kita melihat sebuah peristiwa bukan melulu dari konteks lokal tapi memiliki kaitan dengan dunia yang lain tapi saya pikir untuk masa pramoderen sebelum masa negara bangsa transregionalisme ini ataupun global history yang saat ini sekarang sedang marat itu sangat penting bahwa apapun yang terkait tentang baik itu pemikiran Islam teks tapi juga terkait tentang materinya itu sendiri bukunya bisa ditelisik dan sebetulnya kalau dibaca dari perspektif barat dari perspektif barat the history of books itu menjadi sesuatu yang sangat apa ya unik dipelajari dan saat ini berkembang bagaimana misalkan yang pertama kolega sahabat dan kita mengetahui tentang kolega sahabat dan pekerja untuk Snob Hurdonyo misalkan yang pertama yaitu penyalin dari naskah Asim Tul Majid yaitu Imam Prabu dari Cirebon tahun 1889 akhirnya ketika Snob masih disini dan ini di kopinya kalau kita lihat disini adalah di Batavia di Cirebon 1889 atau ini kopi adalah satu dari eksemplar dari Imam Prabu terus kemudian yang kedua ada juga dari Huf penghulu atau penghulu utama di Tasik Malaya yang dinamakan Raden Haji Muhammad Rusli gak tau apakah ini terkait tentang ini karena satu keks dan keterangannya sama gak tau ini Al-Habid dan yang kemudian yang ketiga satu manuskrip majmu disalin oleh Muhammad Tahir di Cirebon juga pada tahun 1889 dari koleksi Kiai Abdul Majid mungkin disitu tulisannya Abdul Ajid juga pada tahun yang sama 1889 awal nah ini penting juga saya punya hipotesi juga mengapa beliau ingin menelisik pemikiran abad 17 gak langsung ke Aceh tapi di Jawa dulu karena beliau otomatis tentu saja di Batavia kan kemudian dan banyak informan ataupun teman-temannya kemudian banyak di Jawa saya juga berpikiran bahwa karena kondisi perang Aceh dari tahun 1870 sampai awal abad 20 tentu saja kemudian kondisi politik ini menyebabkan kita sulit mencari naskah di Aceh tentu saja terlepas dari bahwa kemudian nanti Snogur Blonje datang ke Aceh untuk mempelajari aspek-aspek antropologis atau grafis dari Aceh tapi pertama kali yang beliau lakukan adalah mencari informasi sebetulnya Islam Indonesia ini asal-muasalnya gimana sih dan itu dilacak dari beberapa katakawa ya bahasa mungkin singkatnya tanda petik ya kolaborator yang ada dekat dengan Jakarta atau Batavia ketika disini disebut dari Tasik Malaya dari Cirebon yang kita tapi beberapa nama ini kemudian juga ada kopi dari koleksi Raden Adikusumo di Cirebon juga tahun yang sama dan kalau kita perhatikan bahwa koleksi yang ada dari Senokur Blonyo ini semuanya kebanyakan kalau tidak ulama itu bangsawan Raden jadi memang kayatannya sangat unik juga kemudian Senokur Blonyo mencari manuskrip tentang ulama abad ke-17 bahkan koleksi Damaskus seperti yang telah kita lihat yaitu manuskrip Kos Dusabil yang kopianya bertanggal 1177 Hijriah atau abad ke-18 jadi beliau bukan hanya apa apa sih yang saya kurang ditulis gitu tentang apa istilahnya karena teksnya itu tersebar di Indonesia tapi kemudian ada yang kurang informasinya bahkan beliau hingga mencari oh ini terus kemudian yang kedua banyak naskah dari Senokur Blonyo ini merupakan hadiah dari petinggi pejabat kolonial Belanda maupun pribumi jadi bukan kalau kita perhatikan kasus misalkan setelah perang di Ponegoro ataupun apa istilahnya looting menjarah manuskrip di kesultanan Yogyakarta dan sebagainya tapi dalam konteks di Senokur Blonyo ini sebetulnya ada beberapa hal seorang koloni Inggris atau Belanda bisa ngambil ketika perang seluruh warisan budaya manuskrip ataupun panci-panci dan sebagainya dibawa kemudian dibawa ke London dibawa ke Paris tentu yang Perancis atau dibawa ke Leiden dan Amsterdam dan sebagainya tapi diisi lain kita juga mendapat informasi bahwa koleksi seseorang koleksi naskah dari Senokur Blonyo misalkan atau kita bisa juga noldek dengan banyak ulama di Timur Tengah itu hadiah dan banyak korespondensi juga jadi ini memberikan informasi yang menarik bahwa masa kolonial itu tidak seperti yang kita bayangkan semuanya adalah perang tiap hari tapi juga ada masa ketika banyak sebetulnya inform apa istilahnya pertukaran informasi dan pengetahuan itu dibiarkan mulus begitu saja tentu tidak semuanya kan apa menggelorakan jihad tiap hari itu suatu mungkin gelora nasionalisme ketika zaman Soekarno tentu saja itu untuk menubuhkan nasionalisme tapi dalam penyataannya seperti juga yang sudah dinyatakan banyak sebetulnya oleh sarjana seperti Ariel Herianto misalkan banyak sekali kondisi-kondisi ketika pribumi di Nusantara itu juga memiliki hubungan yang erat dengan pejabat kolonial terus kemudian yang ketiga adalah meminjam naskah dari perpustakaan lain misalnya ada komentar tentang Al-Insan Al-Kamil yang tadi telah kita lihat itu dikopi dari langsung dari koleksi India Office Library disalin di Batavia Maret 1892 berarti beberapa tahun setelah sedang kurbannya disini oleh Muhammad Akim kita tidak tahu posisi Akim ini siapa katib seorang katib seorang scribe bahwa Inggrisnya seperti itu tapi barangkali mungkin semacam pekerja ataupun santri yang bekerja dengan Snookudron disini dan ini saya pikir ini penting melihat misalkan teks dari India Office Library Gesri Bendur Muhammad Akim Batavia tahun 1992 dan juga contoh yang lainnya dari India Office Library Maret 1892 yang dikopi oleh Haji Sa'di dan juga di ya ada dua kopi dari Haji Sa'di Haji Sa'di ini juga tentu saja katib yang lain dari yang dekat dengan Snookudron katalah dalam saya ingin mengulas bersingkat dari katib ini jadi kalau zaman dulu misalkan saya Yusuf Makassari itu ingin memperoleh apa istilahnya endowment wakaf duit untuk hidup sehari-hari di Madinah beliau menyalin naskah itu ada duitnya itu jadi kalau diminta menyalin naskah sama Mas Kinanjar ada komisinya itu gambarnya seperti hingga zaman Snookudron jadi ada kopi Muhammad Aki Haji Sa'di itu juga mereka bekerja sebagai seperti juga penghulu tentu saja jadi ada penghulu ada katib macam-macam seperti itu nah dan disini saya pikir ada kaitan erat disini pertukaran informasi antara Batavia dan India nah koleksi India Office Library saat ini itu semuanya ada di British Library jadi kalau diteliti sebetulnya naskah korpus yang ada di Laidan British Library juga di Princeton ada kaitannya satu sama lain bahkan di Dublin di Chester BT Library nah ini memberikan informasi yang menarik bagaimana pembentukan orientalisme yang di kembangkan oleh Snookudron juga memiliki sejarahnya sendiri yang unik sebetulnya kalau yang saya lihat tadi di barat itu history of books dan juga cultural history itu bisa dilihat dari konteks naskah seperti ini jadi bukan hanya isi text-nya tapi juga informasi kodikologis yang terkait di dalamnya baik itu yang terkait dengan bahasa Arab maupun informasi seperti ini yang ditulis tangan oleh Snookudron dan ini memberikan satu arsip tersendiri juga ada cuplikan catatan yang lain tentang misalkan bahwa Snookudron menulis satu biografi singkat tentang Ibrahim Al-Qurani yang sumbernya dari Al-Murodi dari dan macam-macam dari abad ke-17 kalau dalam bahasa Arab tradisi Tobakot yaitu bio agiografi bisa agiografi tapi juga lebih ke bio bibliografical dictionaries jadi memang banyakan menguji-muji tapi juga informasi tentang biografi seseorang ataupun banyak ulama tapi juga karya-karyanya dan juga kalau kita lihat nah yang menarik adalah dalam penelitian manuskrip bukan hanya teksnya tapi juga bagaimana marginalia di pinggirnya yang seperti ditulis disini adalah dari Snookudron misalnya misalnya disini apa tulisnya ini of Adikusumo jadi mungkin bandingkan oh ini CF ya bandingkan dengan koleksi yang ada di Pak Adikusumo misalkan dan ini sangat sebetulnya kalau dalam dalam literatur barat kontemporer ini sangat marit untuk ditelisik lebih lanjut sejarah buku dan orientalisme India-Belanda bagaimana koleksi manuskrip Snookudron diperoleh dari koreksi lokal ini simpulannya terutama dicirbon dan disalin oleh para pekerjanya dari muslim lokal bahkan ia harus meminjam raskah dari koleksi Indian Office Library yang kini tersimpan di London untuk menelusuri aspek keagamaan abad ke-17 berarti ada tukar-menukar informasi dan kerjasama antara ilmuwan atau pejabat kolonial Belanda dan Inggris dan disinilah mungkin kalau mau ditelaah lebih lanjut jadi beyond mungkin beyond dari kecurigaan kita terhadap orientalisme artinya kalau mau dianggap netral ya kita berjarak dulu dari seorang ex-penjajah disini ada kolonial islamic respublika literaria dari pengertian bahwa ada sebuah komunitas jarak jauh yang bersifat ilmiah antara pejabat kolonial dan juga orang muslim bukan cuman di 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 India Belanda tapi juga di kolonial empire yang lain seperti di India dan juga sebetulnya sangat terkait erat dengan dunia lain juga di dunia Osmani dan sebagainya kalau kita baca misalkan banyak koleksi di Berlin juga tentang di Princeton ada Yahuda collection itu bisa dilihat juga bagaimana mereka juga tukar menukar informasi yang harus sama lain dan Yahuda collection bisa akan memperoleh informasi dari banyak sarjana ulama di Cairo namun di Cairo ini juga banyak banyak irisan yang bisa kita telah lebih lanjut dan kemudian ini pertanyaan saya apa hubungan koleksi Senokurgonya dan perpustakaan yang sekarang menamakan Perpusnas koning batavia sengot 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 ataupun Royal Batavia Society dan yang saat ini kayaknya lagi diteliti oleh Profesor Andrew dari Pekok dari Saint Andrew juga yang menelisik tentang bagaimana perpustakaan kesultanan Banten itu terwujud jadi yang saya telah kayaknya menerit juga nih karena dibahas disitu perpustakaan ini bukan menjadi koleksi dari lokal saja tapi juga bagaimana sirkulasi teks orang materiality dan sebagainya dari berbagai seluruh dunia hingga ada di Banten dan kemudian setelah Banten dicaplok oleh Belanda terutama setelah Sultan Agung Tirkayasa tunduk kemudian seluruh koleksinya dibawa ke Batavia mungkin abad 18 dan seterusnya itu saja terima kasih kalau ada pertanyaan dan juga tambahan dari Mas Kinada disini sudah siap presentasi yang lain dimaksinakan terima kasih pada Pak Zaki kasih aplaus dulu terima kasih terima kasih terima kasih